selamat menikmati tapi sebelum aku petik-petik aku mau liatin beberapa hari perubahan kebun di atas balkon aku jadi ikutin ya oke aku lanjut mau liatin buncis buncis kenya yang aku tanam beberapa hari ya posisinya disini ya teman-teman dan disini sudah ada bakal buncis kenyanya dan bunga-bunga ini yang lebih awal aku tanam ya teman-teman dan disini ada sawi sampongking nanti ada yang rencana mau aku panen yang tanamnya lebih awal aduh ini kenapa ini sepertinya dirusak sama teman-teman pasti ini si putak bercangkang nih si putak bercangkang nih aduh rusak aku liat yang sini ya ini masih bagus disana ada yang lebih besar oke ini masih aman oke lanjut ke jeruk lemon jeruk lemon aku ya teman-teman ini masya Allah sampai ini nih ini satu cabang buahnya bertingkat teman-teman ya kan satu ke atas gini kita liat dari sana ya agak muter ini teman-teman buahnya bercabang bertingkat seperti ini nih oke dan saat berbuah seperti ini ini masih ada aja calon masya Allah calon bunga bakal bunga ya dan bukan disitu aja teman-teman ada lagi disini nih ya kan ini calonnya lagi teman-teman posisinya disini sedang berbuah-buah tapi ada selalu ada sebentar teman-teman masya Allah ini ada berapa nih masya Allah alhamdulillah seneng banget pastinya teman-teman walaupun dengan pupuk limbah dapur bisa sesuper ini buahnya masya Allah ini baru aku petik tiga buah lemon yang disini nih teman-teman yang lainnya belum nunggu sampai kuning oke lanjut disini ya dari depan sini lanjut ke depan sini ya teman-teman disini adalah cabai rawit aku yang sedang berbunga-bunga dan banyak bakal buah lalu nanti yang aku mau petik nih ada beberapa yang sudah menguning ini sudah lama pohonnya oke lanjut ke sini ini ada pohon oyong aku merambatnya sudah tinggi dan disini sudah ada calon buah ya teman-teman banyak sih disini juga nih sudah terlihat calon-calonnya dan di atasnya itu buah anggur yang sudah mulai membesar ya lalu disini pohon pare aku ya beberapa hari ya tiga hari kalau gak salah ya aku buat lanjaran Alhamdulillah sudah belajar bisa merambat sendiri gemes semoga tumbuh subur ini posisinya aku geser disini ya teman-teman lanjut aku mau sebelum petik sawi samongking aku mau pindah cabai rawit yang aku tanam di polybag sini teman-teman seperti ini teman-teman ini sudah terlihat subur ini bibitnya hampir sama-sama yang sebentar aku tunjukin pohonnya ya sama yang ini teman-teman ya buahnya agak kurus unik buah cabainya unik teman-teman karena ini tempatnya kecil di polybag 13 cm ini terlihat sudah ada bakal calon bunga-bunganya jadi aku mau pindah tanam ikutin ya oke teman-teman sebelum aku panen-panen petik-petik aku mau pindah tanam cabai rawit ini ya aku pindah tanamnya disini aja biar aku gak bolak-balik ambil media tanamnya yang disini aku mau ambil aku mau rencana tanamnya di pot bekas cabai merah keriting ya teman-teman dia sudah gugur jadi aku mau ganti oke oke teman-teman aku bergeser sebentar ya oke aku harus gunting sebentar teman-teman aku mau ambil guntingnya sepertinya ini gak geser oke aku mau gunting kayak dia tanamnya polybagnya teman-teman aku gak pakai sarung tangan oke oke geser ini pakannya sudah bagus ya teman-teman sebenarnya untuk menggantikan cabai merah keriting ya cabai merah keriting itu buahnya super banget teman-teman teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya yang baru bergabung jadi ini media tanamnya bekas bekas apa aja untuk merotasi tanaman oke ikutin ya oke selesai ya teman-teman jadi ini media tanamnya bekas sebelumnya bekas apa aja ya jadi fungsinya aku media tanam bekas ini dimanfaatkan untuk merotasi media tanamnya ini teman-teman jadi kalau tanam sayur bisa diganti dengan tanaman yang lain bekas media tanamnya bisa dimanfaatkan ya oke bismillahirrahmanirrahim semoga tumbuh subur ya cabai rawit yang lagi mahal oke cukup aku mau lanjut petik-petik teman-teman petik sawi-sawi 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 juga ribet yang aku tanam di diameter kecil teman-teman berawalnya aku tanam di planterback bawah sini tapi sering kali dimakan oleh siput tak bercangkang dan disini aku ada semayan sawi sawi putih ya teman-teman sudah beberapa hari sudah banyak sudah tumbuh ya oke gue lanjut mau petik sawi-sawi sawi-sawi ini baru pertama kali teman-teman aku tanam Alhamdulillah ini terselamatkan teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya sawi-sawi sawi-sawi ini berada di planterback 15 liter sini lalu aku pindah ke pot diameter kecil bisa tumbuh seperti ini aja aku udah seneng ya ada dua ada tiga yang ini pertumbuhannya sangat lambat entah kenapa padahal media tanamnya sama oke ikutin ya aku mau petik sawi-sawi 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 ini oke teman-teman aku mau cabut ya bismillah sepertinya harus digunting bismillah alhamdulillah 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 teman-teman harusnya lebih besar ini teman-teman karena ini sawinya sangat super karena media tanamnya kecil jadi menyesuaikan alhamdulillah lanjut yang berikutnya aku mau alhamdulillah dapet dua sawi-sawi ya teman-teman disini sih aku sedang tanam ya ada sekitar 15 di planter bag 5 liter alhamdulillah panen sawi lanjut aku mau petuk terong terong hijau ada tiga buah oke ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ada lagi sih teman-teman tapi masih kecil oke ini aku tanam di planter bag 5 liter ini bakal buahnya ada tiga masih kecil oke aku mau lanjut oh iya aku ada terong ungu yang usianya satu tahun berbuah sudah ke berapa kali ini ya semenjak dari usia satu tahun ini berbuah sudah 4 kali ya sudah aku petik tiga ini ada lagi satu ya teman-teman tapi itu belum terlalu besar aku biarin aja masya Allah ini sangat menjulang kalneronya teman-teman oke aku lanjut mau petik cabai ya teman-teman aku mau petik cabai lawit ini ya bismillahirrahmanirrahim ini buah yang kesekian sudah unik buahnya cabainya juga unik tapi ini lumayan buat nyambel teman-teman pedas juga ini ada rambatan kacang koro teman-teman ya sama dengan sebelahnya nih sisi sini ada rambatan kacang koro juga oke ikutin ya ikutin ya dan alhamdulillah teman-teman segenggam segenggam cabai rawit ini cukup pedas ya oke aku masih lanjut petik cabai rawit sama jenisnya dengan yang ini ada di bawah sini ini gendut cabai rawit ini ya teman-teman bismillah walaupun tidak begitu rame buahnya bismillah ini selada yang aku tahan beberapa hari ya teman-teman oke masih lanjut di sini ini pohonnya tidak aku potes pucuk tapi memang kecil ya kerdil sepertinya ya teman-teman pohon cabainya tapi di sini buahnya alhamdulillah teman-teman bakal buahnya ya ini satu jenis sama yang tadi aku petik yang di bawah sana insyaallah ini alhamdulillah nih bakal buahnya teman-teman di sini sudah ada yang merah juga nih aku mau petik beberapa bismillah bentar ya teman-teman sepertinya aku posisinya dari sini teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya saat aku pindah tanam cabai rawit ini saat aku semai ada ya teman-teman ada ya teman-teman ini beda ya ini agak gendut ini agak kurus oke aku mau lanjut pangkas pohon pepaya jepang sini ada bakal bunga-bunga kemangi ya teman-teman ini ada lenca aku mau petik aja bismillahirrahmanir lencahnya gak begitu banyak oke aku mau lanjut pangkas pohon pepaya jepang yang ada di pot ini berawal aku punya pepaya jepang di sini ya teman-teman di pot sini lalu aku petik-petik aku tancap-tancap di bawah sana tuh teman-teman di bawah sana tuh aku tanamin ya lanjut ini aku mau pangkas nih tidak terlalu berat besar banget nih teman-teman di pot oke aku mau pangkas ini ada rambatan siri merahnya ya teman-teman ya kan ini lebih dari aku jadi aku mau pangkas aja si wiri merahnya oke aku mau ambil mau ambil goloknya ya teman-teman oke ini sudah siap untuk memangkasnya teman-teman bismillahirrahmanirrahim tapi aku tidak mau mengenai siri merah ini teman-teman saya diikutin ya aku mau pangkasan ini teman-teman siri merahnya sudah aku kebawahin seperti ini teman-teman pohon pai jepangnya sudah sangat menjulang jadi harus aku pangkas gimana ya gini ya bismillahirrahmanirrahim agak-agak takut gimana aku skip ya teman-teman dan sudah aku pangkas teman-teman siri merahnya mau petik juga daunnya jadi aku pangkas bismillahirrahim semoga ketemu lagi jadi aku mau petik daunnya bismillahirrahim oke jadi ikutin ya aku mau beres-beres juga ini sangat berantakan alhamdulillah pohon pupaya jepangnya sudah terpangkas ya teman-teman dan ini sudah aku taruh di batang-batang siri merahnya ini bisa di-stake kembali aku rendam terlebih dahulu dan alhamdulillah sudah pindah tanam cabai rawit di pot dan ini jeruk purut tumpang sari dengan bayam brazil ini rencana mau aku petik-petik nanti ya cabai rawit yang di pot sudah aku petik alhamdulillah panen pagi ini sawi samhongking cabai rawit terong dan siri merah alhamdulillah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan